Intro Sebenarnya seperti ini, da'imul hadas itu konsepnya adalah dia tidak punya waktu untuk melaksanakan sholat dan bersuci tanpa hadas jadi itu ketika seumpama, kuduk, sholat, itu pasti ada hadasnya nah kalau keputihannya sesering itu, maka berarti masuk da'imul hadas tapi kalau tidak sesering itu seumpama, bisalah setelah wudhu, langsung sholat itu tidak pakai keputihan, maka berarti ya bukan da'imul hadas jadi orang yang da'imul hadas, kalau memang meluarkan cairan yang najis itu cara bersuci, baik itu darah ataupun keputihan, sama aja ini cara bersucinya itu ada beberapa stepnya, jadi tidak sama seperti orang yang normal kalau orang yang da'imul hadas, yang pertama adalah membersihkan, atau istinja ya istinja, setelah istinja, kemudian menyedikitkan najis yang keluar nah menyedikitkan najis yang keluar ini bisa dengan dua cara yang pertama dengan menyumbat dengan semacam kapas ke daerah kewanitaan pada area yang tidak wajib dibasus saat istinja jadi agak dalam memang kapas dibulat-bulat agak dimasukkan ke area yang tidak wajib dibasus saat istinja lumayan dalam ini teman-teman nah biasanya kalau yang perawan agak takut maka yang nanti sama perawan bisa ikut cara yang nomor dua nah cara nomor dua, cara nomor dua ini adalah dengan menggunakan pembalut dan celana dalam yang ketat harus ketat, karena kalau tidak ketat tidak punya daya untuk menyedikitkan najis yang keluar nah setelah menyumbat atau apa namanya memakai pembalut tadi dengan celana dalam yang ketat maka selanjutnya baru wudu nah baru wudu, wudunya harus dengan muala harus dengan muala dan juga tentunya niat wudunya itu beda dengan yang lain muala itu terus-menerus seumpama kita membasuh tangan basuhan yang wajah belum kering, itu namanya muala oh iya berarti sama aja kayak wudu biasa cuma kan dalam wudu biasa dalam wudu biasa itu sebenarnya tidak disyaratkan harus muala muala itu kan sunnah terus-menerus itu kan sunnah jadi seumpama orang itu wudu setelah basuhan muka kemudian dia tinggal nyapu-nyapu dulu lalu setelah nyapu-nyapu dia langsung basuh tangan itu gak masalah tapi kalau untuk orang-orang yang daimul hadas gak boleh jadi harus continue nah kebanyakan orang sekarang kan wudunya continue nih continue muala nah yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang itu yang harus dilakukan oleh daimul hadas oh iya makanya tadi itu kalau hanya dengan pembalut saja maka harus didampingi dengan celana dalam yang ketat maka harus pakai korset kalau tidak pakai korset celana dalam yang ketat tadi atau apa namanya hanya pakai celana dalam yang seperti biasa bahannya nyaman itu tidak menyedikitkan nagis yang keluar hanya menampung saja maka kalau menurut syafi'i ya ini tidak cukup tidak cukup untuk dipakai ketika bersuci bersuci dalam istihadah bahasanya adalah taklilan lidam dalam redaksi kitabnya adalah taklilan lidam ini makanya ada dua opsi cuma memang yang paling utama mengerjakan dua-duanya kalau seumpama satu saja tidak cukup maka harus dua-duanya dipakai jadi menyumbat dulu lalu setelah menyumbat pakai pembalut tadi jadi harus dua-duanya seumpama hanya satu saja seumpama apa namanya dengan apa namanya dengan pembalut dan celana dalam yang ketat sudah bisa taklilan lidam maka cukup pakai itu kalau tidak cukup berarti harus dengan menyumbat ya pas lancarnya banyaknya darahnya sama apa pas bancar darahnya apa namanya cukup dengan soft tech dan celana dalam yang ketat maka tidak masalah tapi teman-teman mungkin bisa dijadikan solusi ya jadi kan kadang-kadang teman-teman itu ada sebagian yang perawan itu wah nanti kalau ketinggalan di dalam gimana orang itu kalau nyumbat ketinggalan di dalam gimana kalau selap darahnya sampai robek gimana kan ada teman-teman yang mungkin was-was sampai segitunya dan memang kalau kita lihat daripada saran dokter tidak disarankan memasukkan hal-hal yang hal-hal ya itu kan termasuk bukan lazimnya kan memasukkan semacam kapas ke dalam area kuanitaan itu kalau dokter tidak disarankan sehingga mungkin bisa dibuat solusi dalam madhab Hanafi ya itu hanya cukup pakai pembalut saja ya jadi solusi jadi supaya apa namanya teman-teman itu punya solusi lah so mama bisa pakai chef yang iya bagus sekali tapi kalau untuk jadikan solusi jadi untuk perawan mungkin kalau sudah menikah saya rasa pakai chef yang iya harusnya kalau anak-anak perawan ya mungkin takut atau anak-anak kecil jadi kan istihadah itu kan tidak terlalu dialami oleh orang yang sudah menikah saja kadang-kadang anak baru keluar darah langsung istihadah nah kan kasihan seumpama anak itu baru 10 tahun lalu langsung istihadah kan kasihan seumpama dikasih hukum yang kamu harus menyumbat kan kasihan mereka aja dengan dah lagi takut maka kan ya sudah cukup pakai pembalut saja seumpama pakai celana dalam yang ketat ya kita pakaiin korset kan kasihan juga anak-anak kecil masa langsung pakai korset-korset seperti itu kan juga ada angga ukurannya kan seperti itu kan nah maka kita perlulah tahu ada solusi dari manfaat HANAVIA boleh hanya menggunakan softex saja jadi mengganti softex saja yang bersih tentunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati